Intro Di mata orang lain, ini hanyalah sekotak susu 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 Boneka adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam Terutamanya manusia atau hewan serta toko-toko fiksi Boneka umumnya dimainkan oleh anak perempuan Walaupun ada juga sih yang dimainkan oleh laki-laki Main boneka itu menyenangkan ya, karena kita seakan mengatur semua gerak-gerik si boneka Tapi pernah gak sih lu lihat boneka yang bisa bergerak sendiri dan tak terkontrol? Hah? Pernah? Dimana? Boneka ini? Iya, itu bukan boneka, bo geng Hari ini saya bersama Panitia akan melakukan pendalaman terhadap beberapa video yang menunjukkan sebuah pergerakan pada boneka Pergerakan ini bukan karena bonekanya ada baterainya ya Atau karena bonekanya ada orangnya Atau karena faktor cuaca Melainkan bisa jadi karena faktor supranatural Makanya perhatikan baik-baik videonya dan Putar dulu intronya Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir Nomor 5 Koleksi boneka lama yang bergoyang Dia bernama Sherish Kun Dia bukan penjual boneka Melainkan pengoleksi boneka Mulai dari boneka kecil sampai boneka besar dikasih berbaris semua Semoga disini gak ada boneka santet ya Bukannya menyenangkan masuk ke dalam sini malah membuat aku jadi merinding Lihatlah boneka-boneka itu Seakan menetapku dengan tajam Aku tengok ke kiri bonekanya juga melihat ke aku Aku tengok ke kanan bonekanya tetap melihat aku GR loh Tapi kalau permasalahan ini bisa kita jelaskan di video yang ini Tonton dulu videonya untuk memahami hal tersebut Tapi bukan itu intinya Nah saat lagi asik-asik merekam kondisi bonekanya Tiba-tiba salah satu boneka menggerakkan tangannya Mungkin disini Suseri belum sadar ya Coba kita tengok lagi Itu kan jelas itu bergerak bonekanya Gua jadi ngeri kan Sebenarnya ada apa sih di belak boneka ini? Apakah ada penggerak bertanaga uap di dalamnya? Atau hanya sekedar isang aja untuk menggerakkan tangannya? Atau karena angin? Ya tapi ini kan ruangan tertutup Mana ada angin? Entahlah Banyak yang menduga boneka itu digerakkan oleh makhluk supranatural Seperti pocong misalnya Lah ngapain gua? Tanganku aja ke ikut Oh iya ya Ya gak tau ah Lanjut aja ke video selanjutnya Nomor 4 Boneka yang pegel Saat itu seorang ibu masuk ke kamar putrinya Untuk memastikan bahwa putrinya tidak bermain dengan peniup karang lagi Ternyata putrinya sedang asik-asik bermain bersama bonekanya Sang ibu pun merasa legah Wah anaknya bisa bermain seperti biasa dan bukannya berjoget-joget di depan kamera Tapi setelah ditonton ulang videonya Loh kok ada yang aneh ya disini? Coba deh kita perhatikan boneka yang berbaju merah itu Disana dia bergerak memperbaiki posisinya Atau jangan-jangan itu adalah sebuah kode dari si boneka ketika terjadi kecemburuan sosial Mentang-mentang bagus Dia terus yang diajak main Kita dijadikan pajangan Kalau begitu mari bermain bersama aku Nomor 3 Boneka yang butuh kasih sayang Kami sendiri belum mengetahui di daerah mana video ini direkam Dan kenapa pula ada kamera di dalam kamar ini Atau jangan-jangan ini adalah ibunya si anak tadi yang menaruh kamera disitu Untuk memastikan bahwa anaknya tidak joget-joget saat tidur Dia pun menaruh kameranya disitu kan Ternyata ada hal aneh lain yang tertangkap oleh kamera Perhatikan boneka beruang itu Tiba-tiba saja dia bangun dan bergerak ke atasnya Ada apa dengan boneka beruang ini? Atau jangan-jangan itu beruang asli lagi Merasa ketindihan dia pun bangun dan menyingkirkan boneka itu Oke lah kalau begitu mari kita cek lebih dalam Kira-kira apa yang membuat dia bergerak? Apakah angin? Tapi sepertinya bukan deh Masa itu bonekanya seringan itu Menurut kesaksian para warga Boneka itu bisa saja kesurupan dan bertingkah laku aneh Entahlah Aku juga bingung Tapi kalau ada yang bisa jelaskan menggunakan rumus Silahkan dijelaskan dan berikan contohnya Lalu Kalau saya menjawabnya Apa yang saya dapat? Tidak ada Sudah Lalu itu lemariku terbuka Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Dia pun mengambil HPnya dan hendak merekam keadaan sekitar Eh tunggu Ini kameranya kebalik bo geng Kamera belakang dong Beberapa saat kemudian Kaki boneka yang duduk di atas rak Tiba-tiba saja bergoyang tanpa alasan yang jelas Hah? Bisa saja itu adalah Tentu tidak ada angin di dalam sana Ah apakah boneka itu gak bisa turun? Pengen lompat tapi takut mati Ya lo kan gak hidup Ini juga yang ngerekam Kenapa gak langsung aja diperiksa ke situ? Siapa tahu ada apa-apa kan di dalam sana Tapi mungkin karena takut kali ya Jadinya ya direkam aja dari jauh Jadinya sekarang malah kami disini yang jadi penasaran Dan kami hanya bisa berspekulasi sekarang Atau jangan-jangan di dalam sana ada kucing yang menggerakannya Kucing apa? Ini kucingku Oh iya ya Atau jangan-jangan ada burung di dalam sana yang menggerakannya Burung apa? Ini burungku Oh iya ya Atau jangan-jangan ada kuda di dalam sana Dah lah Mending tidur lagi Nomor 1 Boneka bergerak terekam oleh baby monitor Sudah menjadi hal yang biasa bagi orang di luar sana Ketika mereka punya bayi yang masih belum bisa berjalan Mereka akan menaruhnya di ranjang bayi Dan untuk mengawasinya mereka menaruh kamera baby monitor Jangan sampai kan bayinya kabur ke rumah tetangga Agar bayinya tidak merasa kesepian Orang tuanya pun memberikan boneka untuk diajak bermain Tapi bukannya dimainkan Malah bonekanya yang bermain Saat itu baby monitor mendeteksi pergerakan di tengah malam Ternyata si Cora anaknya terbangun dan tak bisa tidur Oh itu sih sudah biasa Kalau seperti itu biasanya dia mau susu Tapi tiba-tiba hal aneh mulai terjadi Tampak dari monitor boneka itu menoleh ke kanan dan ke kiri Loh kok bisa gitu ya? Boneka itu kan benda mati yang tak bernyawa Sudahlah Kita ganti aja bonekanya Dengan boneka ini Jangan itu dong Pemirsa Itulah tadi beberapa boneka yang bergerak secara misterius Yang berhasil terekam oleh kamera Ada yang bisa dijelaskan Dan ada pula yang masih menjadi misteri Bagi kalian yang sering bermain dengan boneka Ya gak apa-apa sih Asal jangan terlalu berlebihan ya mainnya Jangan dizulimi itu bonekanya Terima kasih telah bermain-main Dan mari kita berjoget lagi Joget-joget memang asik Tapi si kelinya marah Langsung dikejar Stop 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 Wait stop Wait stop 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 Wait stop it Stop Selamat menikmati Selamat menikmati